Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau nge-review sabun kolagen dari Beauty Talks Ini dia produknya, namanya itu Gluta Collagen Soap Aku beli yang white milky Dia packagingnya tuh kayak gini, plastik biasa Isinya itu 50 gram, aku beli harganya sekitar Rp28.000 Dan ini tuh udah ada ziplocknya Jadi kalau kalian abis pake, terus kalian mau simpen lagi disini tuh bisa banget Dan bakalan aman Kandungan utama dari sabun ini tuh ada 4 Yang pertama ada milk extra, ada glutathione, ada niacinamide, sama kolagen Dan disini aku bakalan bacain manfaat dari keempat kandungan utama yang tadi Yang pertama ada milk extra Dia itu menutrisi kulit dengan membantu melembabkan kulit yang menghaluskan tekstur kulit sehingga tampak lebih sehat Yang kedua ada glutathione Dia itu dapat mencegah munculnya flek hitam, warna kulit tidak merata Dan roda pada kulit wajah maupun badan Yang ketiga ada niacinamide, yang berperan sebagai anti-inflammasi, membantu mencerahkan kulit, membantu mengatasi kemerahan hingga jerawat, dan menyamarkan roda gelap Dan yang terakhir ada kolagen, dia dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit, meminimalkan munculnya garis-garis halus, dan membantu mengencangkan kulit Nah buat kalian yang belum nonton video aku tentang produk Beauty Talks Jadi aku tuh pernah nge-review dan nge-unboxing dari produk Beauty Talks Kalian bisa tonton dulu videonya Dan linknya itu ada di description box Sabun ini tuh bentuknya bulat Dan bentuknya itu gak terlalu gede Sabun ini tuh bisa dipakai untuk di wajah maupun badan Tapi aku pakenya itu cuma di wajah aja Dan sebelum aku pakai, biasanya untuk sabun-sabun yang kayak gini, aku bakalan potong-potong dulu kecil kayak gini Biar lebih awet Dan aku udah menghabiskan satu pak sabunnya Cara pemakaiannya tuh gampang banget Kalau di badan, kalian aplikasiin kayak biasa Terus kalian bisa diemin dulu sekitar beberapa menit lalu bilas Sedangkan buat di wajah, kalian aplikasiin biasa gitu Tapi langsung dibilas, jadi jangan di-diamin dulu Dan sekarang aku bakalan sebutin apa kelebihan dan kekurangan dari sabun ini Berdasarkan pengalaman aku pakai sabun ini satu batang Aku bakalan sebutin kelebihannya dulu Dia itu busannya banyak Terus wangi banget Aku pakein ke muka Dan setelah aku lanjut ke step selanjutnya sekingkeran itu wanginya tetap nempel Terus dia juga bisa mencerahkan dalam sejak satu kali pemakaian Jadi kayak cerah seketika gitu Terus dia juga melunakan komedo-komedo Jadi sebelum aku pakai sabun ini tuh Area hidung sama area dagu itu lumayan kasar Tapi setelah aku pakai sabun ini Jadi kayak lunak tuh si komedonya itu pada keluar gitu loh Terus kulit aku jauh lebih lembut, lebih halus Dan aku bakalan sebutin kekurangan dari produk tersebut itu apa Yang pertama aku kurang suka sama teksturnya Dia itu teksturnya lembek Gak keras kayak sabun biasa gitu Jadi setelah aku potong-potong Terus aku simpen lagi di bungkusnya Aku taruh di suhu ruang biasa gitu Di lemari makeup Ternyata dia itu cepet banget lembek Jadi cepet abis Jadi mesti aku simpen di kulkas Biar si teksturnya tuh tetep keras So kekurangan dari sabun ini tuh Cuman teksturnya aja Dia gampang lembek banget Sisanya aku suka So sekian review dari aku Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Thank you for watching Bye-bye